Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Ronaldo Cari posisi menonton yang nyaman And 3, 2, 1, action Film berjenre dokumenter yang rilis pada tahun 2015 ini Menceritakan tentang kehidupan mega bintang sepak bola dunia Kita akan dibawa ke sisi kehidupan Ronaldo yang tidak banyak orang mengetahuinya Dan akan membuat kita termotivasi dengan kehidupan nyata dari seorang Ronaldo Film ini disuradarai oleh Anthony Wonky Dan dibintangi oleh Ronaldo sendiri Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys Film berawal dari Ronaldo kecil yang sedang bertanding sepak bola Di bangku penonton, terlihat sang ayah yang bernama Jose Diniz Aferro Sedang mengamati permainan Ronaldo Jose bekerja sebagai tukang kebun Jose mempunyai pekerjaan sampingan sebagai asisten perlengkapan kesebelasan sepak bola Di daerah tempat tinggalnya Ia juga seorang pecandu alkohol Di setiap pertandingan, Jose selalu menonton Ronaldo Hari itu, dia sangat senang Karena Ronaldo kecil mencetak gol Sin berpindah Saat Ronaldo bermain dan mencetak gol untuk klub Real Madrid Saat itu, dia sedang memuncaki deretan pemain sepak bola terbaik dunia Dia menciptakan sebagai pemain banyak yang mencintainya Namun, ada pula yang membenci dirinya Mereka menganggap Ronaldo sombong dan angkuh Namun, ia menganggap semua itu bagian dari kesuksesannya Di tahun 2008, Ronaldo mendapatkan gelar Ballon d'Or pertamanya Atau gelar pemain terbaik dunia Di negara asalnya, sang ibu Maria Dolores dan kakak Ronaldo yang bernama Hugo Memberikan ucapan selamat kepada Ronaldo Karena impiannya untuk menjadi pemain terbaik dunia telah tercapai Di tahun berikutnya, Messi saingan berat Ronaldo mendapatkan gelar tersebut Messi mendapat 4 kali Ballon d'Or berturut-turut Dan Ronaldo hanya menjadi kandidatnya saja Hal itu membuat Ronaldo semakin semangat dan termotivasi Untuk kembali meraih Piala Ballon d'Or tersebut Di tahun 2013, Ronaldo kembali menjadi kandidat peraih gelar dan Piala Ballon d'Or tersebut Ia kembali menghadiri acara yang diselenggarakan di kota Zurich, negara Swiss Di tahun 2013 itu, Ronaldo menjadi favorit juara Berkat penampilannya di semua pertandingan klub dan negara yang dibelanya Ronaldo memperoleh 66 gol dalam 56 pertandingan Pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain sepak bola Ronaldo juga berhasil membawa Portugal menuju Piala Dunia 2014 di Brazil Dalam statistik, Ronaldo mengungguli Messi dan Frank Ribery yang menjadi kandidat peraih Ballon d'Or tersebut Ronaldo merasa tahun 2013 itu menjadi tahun terbaik sepanjang karirnya Di luar, fans yang menyambut berdesakan menunggu tanda tangan darinya Dan pengumuman pun dimulai Piala, sang legenda sepak bola, memegang selembar kertas yang bertuliskan pemenang Ballon d'Or tersebut Sambil tersenyum, ketiga kandidat terlihat was-was Menunggu nama yang akan dipanggil Dan tentu saja Nama Ronaldo yang dipanggil Ronaldo menaiki panggung Penonton, riu bertepuk tangan Messi di bangku penonton hanya bisa tersenyum melihat Ronaldo mendapatkan gelarnya Di atas panggung, Ronaldo begitu emosional Hingga mengeluarkan air mata bahagia Ronaldo sangat bahagia dengan perhargaan ini Dia dan kerabatnya merayakan kemenangan ini di jet pribadi miliknya Menurutnya, ini adalah salah satu momen terindah dalam hidupnya Ronaldo berambisi untuk terus berprestasi di dalam olahraga ini Di kediamannya kota Madrid, Ronaldo terlihat baru bangun tidur Dengan badan atletisnya, ia mulai membersihkan diri Lalu memanggil sang anak, Cristiano Junior, untuk sarapan Ronaldo mengantar sang anak ke sekolah Sebagai pemain bintang, Ronaldo juga menjadi ayah yang baik untuk anaknya Sin mundur ke tahun 2009 Saat Ronaldo pertama kali dikontrak oleh Real Madrid Ronaldo menceritakan, selama 6 tahun, dia telah mendapatkan segalanya Saat bermain di klub sebelumnya Yaitu Manchester United Hari itu, di bulan Juli 2009 Ronaldo menuju stadion kebanggaan Real Madrid Santiago Bernabeu Untuk pertama kalinya, Ronaldo diperkenalkan pada fans Real Madrid Terlihat, puluhan ribu orang berdesakan hadir di acara tersebut Real Madrid mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Ronaldo Saat itu, ia menjadi pemain termahal di dunia Dan mencetak rekor dengan biaya transfer 1,5 triliun Padahal sebelumnya, Manchester United hanya membelinya dengan harga 235 miliar saja Di dalam stadion, fans Real Madrid menanti dan berteriak memanggil Ronaldo Ronaldo terlihat sedikit nervos menunggu untuk dipanggil keluar Saat itu, dia merasa seperti artis atau bintang Hollywood Sesaat kemudian, Presiden Real Madrid Mulai mengumumkan dan memanggil Ronaldo Untuk diperkenalkan pada fans Real Madrid secara resmi Ronaldo berkata, jika dari kecil Ia sangat ingin bermain untuk Real Madrid Dia tidak menyangka stadion akan sepenuh itu hanya untuk menyambutnya Ronaldo terlihat sangat bahagia Saat dia turun ke lapangan Banyak penonton berlari mencoba memeluknya Namun, petugas berhasil menangkap mereka Di bulan Mei 2014, final Liga Champion antara Real Madrid dan Atletico Madrid Mulai diadakan Saat itu, Real Madrid lebih dulu kebobolan Dengan gol Diogo Godin Real Madrid tertinggal Ronaldo memberi semangat dan mengatakan pada timnya Agar mereka tetap fokus dan tidak lengah Atletico Madrid benar-benar menyulikan Ronaldo dan kawan-kawan Fans Real Madrid mulai resah dengan keadaan itu Saat itu, diperkirakan lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia menonton pertandingan ini Ronaldo melakukan tendangan bebas Namun, berhasil di tepi skipper Atletico Madrid Di menit 88, Ronaldo melihat teman-temannya mulai pesimis untuk menang Lalu, Ronaldo menyemangati teman-temannya Ronaldo yakin mereka akan berhasil menyamai kedudukan Di atas stadion, agen Ronaldo Jorge Mendes ikut khawatir Real Madrid kalah Di menit 92, terjadi keajaiban Sergio Ramos menyamai kedudukan dengan sunggulanya dari hasil tendangan sudut Seluruh stadion bergemuruh Pemain Real Madrid terlihat mulai bersemangat kembali Di babak tambahan, Gareth Bale dan Marcelo menambah skor Fans sangat senang dengan gol itu Skor pun menjadi 3-1 Di menit 120, Ronaldo dijatuhkan di kotak penalti Masih menganggap itu sebuah pelanggaran Akhirnya, sebuah penalti diberikan untuk Real Madrid Ronaldo yang menjadi eksekutor tidak menyianyakan kesempatan ini Ronaldo berhasil mencetak gol Dia berselubasi dengan membuka bajunya Ronaldo mendekati Hugo, sang kakak yang dibangku penonton dan memeluknya Tim Real Madrid merayakannya dengan membuat karnaval di tengah alun-alun kota Ribuan fans turun ke jalanan menyambut mereka Puncaknya di stadion kebanggaan mereka Real Madrid memamerkan piala yang mereka raih dengan susah payah Ronaldo dipanggil oleh MC Acara Dengan selebesi khasnya, Ronaldo melompat Lalu penonton berteriak memanggil namanya Ronaldo mengangkat pialanya Malam itu, seluruh penonton dan teman-teman setimnya benar-benar terlihat sangat bahagia Kesokan harinya, saat pulang menjemput Cristiano Junior Ronaldo dihampiri seorang pemain basket Ia memuji Ronaldo dan tim karena bermain sangat bagus kemarin Ronaldo berterima kasih atas pujian itu Lalu mereka pulang ke rumah Saat tiba di rumah, Ronaldo bercanda dengan anaknya Dengan menanyakan mobil apa yang hilang dari garasinya Dan ternyata mobil itu tidak hilang Hanya sedang dibawa servis ke bengkel oleh asistennya Ronaldo yang tajir melimpah memiliki beberapa mobil super mewah Tentu dengan harga miliaran rupiah per mobilnya Ronaldo sangat dekat dengan Cristiano Junior Saat sedang menonton TV, sang anak mengajari Ronaldo cara menendang finalti Lalu Cristiano Junior mengatakan pada Ronaldo Jika ia ingin menjadi seorang keeper Sang ayah yang mendengarkannya tidak ingin Cristiano Junior menjadi seorang keeper Ia ingin anaknya menjadi striker seperti dirinya Dari kecil, Ronaldo sudah terlihat sangat berbakat Dia banyak mencetak gol Setiap pertandingan, ia menikmatinya Dan dari kecil, Ronaldo memang ingin menjadi pesepak bola terkenal Saat remaja, Ronaldo bermain di Andorina Lalu, pindah ke klub nasional Dan hanya beberapa tahun, Ronaldo bermain untuk Sporting Lisbon Saat pindah ke Lisbon, kakak dan ibu Ronaldo menangis Bahkan, saat itu ayah Ronaldo sangat sedih dengan kepergiannya Namun mereka tahu, ini kesempatan yang Ronaldo inginkan Untuk melanjutkan karirnya Di Lisbon, teman-teman Ronaldo memujinya karena Ronaldo bermain sangat baik Dan selalu merasa tidak puas dengan segala pencapaiannya Di kem latihan, Ronaldo sering menangis karena rindu keluarganya di kampung halaman Ronaldo bercerita, mungkin saat ini semua orang menganggapnya kaya dan memiliki segalanya Namun, orang-orang tidak tahu perjuangan dan penderitaan Ronaldo untuk mendapatkan semua itu Di usia 18 tahun, tahun 2003, Ronaldo direkrut oleh Manchester United Saat itu, dia menjadi rekor pemain muda termahal yang dibeli MU Dengan harga 12,25 euro Atau 235 miliar rupiah Hal ini juga terjadi berkat sang agen Ronaldo Jorge Mendes Dengan kelihayanya dalam berkomunikasi dengan klub-klub besar Ia banyak menangani pemain dan pelatih besar Seperti Jose Mourinho, Nani, dan pemain-pemain hebat lainnya dari seluruh dunia Mendes bercerita, saat itu sebelum ke Manchester United Banyak klub besar seperti Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona Valencia, dan semuanya menginginkan Ronaldo Hingga akhirnya, Alex Ferguson, pelatih Manchester United saat itu Menemui Mendes dan mengatakan agar Mendes memberikan Ronaldo padanya Dan Alex berjanji untuk memainkan Ronaldo 50% waktu di setiap pertandingan Manchester United Hal itu yang membuat sang agen yakin dan mau menerima kontrak dari MU untuk Ronaldo Dan benar saja, Ronaldo yang baru berumur 18 tahun bermain sangat baik di setiap pertandingan MU Tiba-tiba di sila perbincangan, Mendes dihampiri Rio Ferdinand, stopper, dan kapten MU saat itu 12 hari sebelum piala dunia 2014 di Brazil Timnas Portugal memilih Amerika sebagai kem latihan mereka Saat itu, Ronaldo mengalami masalah tendonitis atau cedera pada paha dan lututnya Namun Ronaldo tidak mau mengatakan pada media tentang cederanya itu Karena Ronaldo masih ingin berjuang bersama Timnas Portugal di pelea dunia Padahal saat itu dokter mengatakan padanya Jika dia beristirah 20 hari saja, kemungkinan besar cederanya akan pulih Namun, Ronaldo tidak mau melakukannya demi Timnas Portugal Dua hari sebelum pertandingan pertama penyisihan, Timnas Portugal sampai di Brazil Banyak perhatian menuju pada peraih Balon d'Or saat itu Fans Ronaldo memanjiri di setiap perjalanan bus Timnas Portugal Hari itu Portugal akan melawan tim favorit juara Jerman Di dalam ruang ganti, Ronaldo dan teman-teman melakukan permainan kecil Untuk mengatasi ketegangan Di rumah sang agen Mendes, terlihat ia bersama rekan dan keluarganya Melakukan nonton bareng pertandingan pertama Portugal Pertandingan pun dimulai Terlihat, Ronaldo yang tidak fit 100% beberapa kali kehilangan bola Saat pertandingan berjalan 12 menit, Jerman mendapat hadiah penalti Jerman pun memimpin dengan skor 1-0 Saat menonton pertandingan itu, Mendes bercerita Banyak orang mengatakan padanya kenapa Ronaldo mau bermain dalam keadaan sederah seperti itu Karena hal itu akan menjadi masalah serius dan bisa membahayakan karirnya Benar saja, Ronaldo tidak bisa tampil total dan timnya mengalami kekalahan dengan skor 4-0 Seluruh tim terlihat kecewa dan mereka kembali ke hotel Kesokan harinya, mereka kembali latihan Di stadion, ribuan warga Brazil menonton dan memberi dukungan pada Ronaldo dan teman-teman Saat Ronaldo sedang mengikuti sesi latihan Tiba-tiba, seorang wanita fans berat Ronaldo melempati pagar dan mencoba berlari ke arah Ronaldo Penjaga lapangan mengejarnya, lalu menangkapnya Ronaldo mendapat informasi ternyata wanita itu telah lama ingin berjumpa Ronaldo Dia mengikuti timnas Portugal berhari-hari di hotel Dan kemanapun mereka pergi Tak lama, Ronaldo meminta petugas untuk membebaskan dan membawa wanita itu padanya Sang wanita sangat senang dan menangis bahagia Saat ditanyai watawan, ia menjelaskan Ronaldo menanyai namanya Dan wanita itu meminta Ronaldo untuk memfollow akun Twitternya Setelah kekalahan telak dari Jerman Di pertandingan berikutnya, Portugal melawan Amerika Serikat Terlihat, sang ibu dan keluarga Ronaldo nonton bareng di rumahnya Portugal mengawali gol pertama yang diciptakan oleh Nani Keluarga Ronaldo sangat gembira Namun, hingga pertandingan berakhir, skor menjadi imbang dua sama Ibu Ronaldo terlihat sangat kecewa dan sedih Timnas Portugal tidak lolos di penyisahan grup Mereka hanya menang sekali melawan Ghana Mereka dipaksa angkat koper lebih awal ke kampung halaman Sampai di bandara, Ronaldo masih terlihat sangat terpukul Saat diwawancara wartawan, tak sepatah kata pun dia lontarkan Ronaldo hanya ingin pulang dan berencana untuk liburan Saat final, timnas Jerman dan Argentina bertarung untuk merebut gelar juara Timnas Jerman menjadi pemenang di ajang 4 tahunan itu Piala Dunia 2014 berakhir Dengan Messi menjadi pemain terbaik untuk turnamen tersebut Dan Newer sebagai keeper terbaik September 2005, ayah Ronaldo meninggal di usia 53 tahun Karena gagal ginjal dan gangguan fungsi hati Akibat terlalu sering mengkonsumsi alkohol Ronaldo tidak terlalu akrab dengan sang ayah Karena hampir setiap harinya, ayahnya selalu mabuk Ronaldo kecewa saat dia sedang di puncak karirnya Sang ayah telah tiada Agustus 2014, musim baru dimulai Liga La Liga digulirkan Di pertandingan awal, Real Madrid menang dengan Ronaldo dan Benzema pencetak golnya Ronaldo terlihat sangat bugar Sepertinya, cedera saat Piala Dunia sudah mulai pulih Jika Ronaldo terus stabil seperti ini Kemungkinan, dia akan kembali mendapatkan gelar balon d'or tersebut Saat itu, Ronaldo menjadi pencetak gol keempat terbanyak di Real Madrid sepanjang masa Dengan 266 gol dalam 255 pertandingan Hugo kekak Ronaldo bercerita Dulu, dia sama seperti sang ayah yang kecenduan alkohol Sejak usia 20 tahun, Hugo sudah mulai minum minuman keras Berawal saat Hugo dan sang ayah bekerja di konstruksi Di sana, rata-rata semua pekerja sangat suka minum alkohol Sehingga Hugo dan ayahnya ikut terpengaruh dan kecenduan alkohol Hugo pernah mencoba berhenti Kemudian, Hugo terjerumus kembali Namun, dengan tekad yang keras Dan Ronaldo sebagai adik yang baik Selalu membantunya untuk meninggalkan minuman keras itu Ronaldo mempercayai Hugo untuk mengurus segala usaha sampingan Ronaldo Mengurus museum Ronaldo dan usaha-usaha lainnya Menurut Ronaldo, Hugo tidak seperti dulu lagi yang suka foya-foya Dia telah berubah Dan kini, Hugo menjadi tangan kanan Ronaldo dalam segala hal Di bulan Oktober 2014, Real Madrid menjalani laga El Clasico bersama Barcelona Hari itu, terlihat Mendes agen Ronaldo sedang mematalkan semua jadwalnya Demi menonton pertandingan El Clasico Dia datang ke Stadion Santiago Bernabeu bersama sang istri Dari atas, rekan Mendes khawatir di pertandingan ini Messi bermain lebih baik dari Ronaldo Messi merupakan kandidat dan saingan Ronaldo dalam perhubungan ke La Balon d'Or Dan hal itu bisa mempengaruhi pemilihan Balon d'Or nanti Lalu dengan percaya diri, Mendes mengatakan itu tidak mungkin Ronaldo tetap yang terbaik Pertandingan berjalan keras Kedua tim bermain cepat dan saling membalas serangan Menurut Ronaldo, rivalitas dirinya dan Messi diciptakan oleh media Pada dasarnya, hubungan mereka sangat baik Mereka saling bercerita Messi menanyakan cedera Ronaldo Lalu bertanya kabar keluarga Ronaldo begitu juga sebaliknya Ronaldo tidak pernah menganggap Messi sebagai saingan Namun, dengan adanya Messi Membuat Ronaldo termotivasi untuk selalu menjadi yang terbaik Pelanggaran terjadi Real Madrid mendapatkan hadiah penalti Seperti biasa, Ronaldo yang akan mengeksekusinya Dan hasilnya, gol untuk Real Madrid Skor berakhir 3-1 Ronaldo pulang dengan perasaan bahagia Awal tahun 2015, pengumuman Balon d'Or kembali diadakan di kota Zurich, Swiss Seperti biasa, ratusan fans mengantri meminta tanda tangan Ronaldo Ronaldo sangat gugup hari itu Di acara tersebut, dihadiri banyak bintang sepak bola Dan pelatih dari berbagai klub sepak bola dunia Saat lagi berbincang dengan ibu dan Cristiano Junior Ronaldo menunjukkan pada anaknya Siapa pria yang berdiri di belakangnya Ternyata, Messi sang bintang yang baru sampai berdiri bersama istrinya Lalu, Messi menghampiri mereka Messi mencium anak Ronaldo Cristiano Junior malu dan tak percaya jika itu Messi Sesaat kemudian, pengumuman pun dimulai Di tahun 2014 itu, nama kandidat peraih Balon d'Or adalah Ronaldo, Messi, dan New Workkeeper Tinas Jerman Jerry Henry diberi kehormatan sebagai pembaca pemenang gelar begensi tersebut Ketiga kandidat terlihat sangat gugup Dan pemenang Balon d'Or di tahun 2014 itu adalah Di bandara, Ronaldo dan rekan-rekan sangat bahagia Di dalam pesawat, mereka memamerkan bola emas piala Balon d'Or itu Beberapa hari kemudian, Ronaldo berulang tahun ke-30 Dia membuat sebuah pesta kecil Ibu Ronaldo bercerita hal mengejutkan Ternyata, dulu saat di dalam kandungan, Ronaldo hampir saja mau digugurkan Karena faktor ekonomi yang melanda keluarganya Namun sekarang, sang ibu sangat bersyukur bisa melahirkan Ronaldo Yang menjadi tulang punggung keluarga mereka Dulu, saat diwawancara wartawan, sang ayah sangat yakin Suatu hari, Ronaldo akan menjadi pemain hebat Dan akan menjadi orang yang sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!